Halo semua selamat datang di channel aku bersama dengan saya AMG Ini Infinix Hot 12 Pro Di video ini saya akan unboxing dan sedikit membahas mengenai smartphone ini Di harga 2 jutaan buat saya pribadi ya Ini smartphone dengan memori yang terbilang besar ya 8GB Setahu saya sih di harga ini kayaknya baru Infinix deh Yang berani memberikan internal storage nya itu 8GB Dengan internal storage nya 128GB Di bagian belakang ini ya segala spesifikasi yang diunggulkan dari smartphone ini Seperti baterai 5000 mAh Terus sudah menggunakan Android 12 Kamera belakang 8MP Sorry kamera depannya 8MP Kamera belakangnya itu 50MP Terus dia menggunakan prosesor Uni SoC T616 Dan untuk layar ini 6,6 inch dengan resolusi HD Menggunakan IPS Fluid Gaming Display Ini adalah seperti ini Dan ini sebenarnya sudah saya unboxing tadi ya Hanya unboxing sekedar untuk buat video di TikTok dan Rios IG saya saja Oke Dan ini sudah ada NFC nya Langsung diberitahu biar tidak banyak-banyak lagi Mungkin seperti itu Saat dibuka akan tampak smartphone nya masih digunggul seperti ini Lalu ada yang namanya SIM Ejector Di sini ada yang namanya Petunjuk pembuna dan ini biasanya sih garansi ya Oke Terus di sini ada softcase Buat saya sini softcase nya termasuk tebal bahannya Good Ini termasuk tebal tidak tipis ya Lalu ada yang namanya Kabel data yang sudah menggunakan USB Type-C Oke Lalu ada kepala charger Dimana ini sudah mendukung 18W Ya bisa dilihat Ya itu saja yang kalian dapatkan dalam paket penjualan Sebelum saya fokus ke smartphone nya Terlebih dahulu saya susun Ini dia smartphone nya masih dibungkus plastik ya Saya buka saja langsung Dan Mana itu Hmm Caterpon Oke Sebentar Ya Ini dia Yang saya beli ini warna putih Kalau mau warna lain itu Ada hitam Dan apa ya Satu lagi saya lupa Dan putihnya ini Sebentar ya Saya ketek dulu Oke ya Ini dia warna putihnya Asli Jadi kalau kalian lihat langsung Putihnya ini termasuk Enak dipandang ya Serius ya Ini enak banget dipandang Dan ini ada sensor fingerprint Disini ada dua buah kamera Satu ini lensanya Saya belum dapat info Mungkin biar sensor ya Ya disini ada tulisan Infinix Finishingnya glossy Jelas ini akan mudah meninggalkan sidik jari Tapi kayaknya warna putih Gak akan terlalu kelihatan ya Untuk frame nya ini Termasuk bagus ya Sudah set Mengotak ya Bukan mengotak Apa namanya Flat Datar Jadi ini enak banget digenggam Serius ini terasa padat Solidnya dapet Good Terus saya nyalakan langsung aja ya Oh ternyata udah nyala Sorry Ya sementar Karena tadi saya bilang Sudah saya unboxing ya Oke Saya inikin dulu Sebelumnya nih ya Saya buka dulu Kita lihat dulu Untuk SIM tray nya Nah SIM tray nya sendiri Ini ada Tiga Oke Ada tiga Jadi kamu bisa pasang Dua nano SIM card Bersama dengan Satu micro SD Dia menggunakan layarnya ini Punch hole ya Kayak Dondrop atau apalah istilahnya Ini dia untuk tampilannya Kalau menurut saya sih Ini walaupun dia Beresolusi HD Dan panel IPS Warna yang ditampilkan ini Tidak terlihat Pucat Oke Sekarang saya akan install Beberapa aplikasi Untuk menunjukkan sisa RAM Dan storage Dan sebagainya Sebentar ya Nah disini saya sudah Instal Buat aplikasi ya Ada AIDA64 Dan DRM Info Sisanya ini Aplikasi bawaannya Termasuk banyak ya Oke Dan biasanya sih Berapa aplikasi ini Bisa di uninstall Nah Sebelumnya Saya ke DRM Info Saya buka dulu AIDA64 Ke sistem Dimana dia itu Dari RAM 8GB Yang tersisa itu 5GB ya Mendekat 5GB Internal storage Dari 128GB Yang tersisa itu 109GB Dan dia masih Smartphone ini Masih menggunakan Bluetooth 4 plus Ini dia untuk Prosesornya Sudah Octator untuk CPU nya Terus Manufacturing nya 12nm Dan disini Untuk resolusi layar Sudah Terus ini Terus saya swipe lagi Baterainya 5000 mAh Terus Dia sudah menggunakan Android 12 Saya swipe lagi Nah Ini kamera utama Ini 12MP Untuk kamera Bawaannya Jadi berkat Proses pixel Binding Bisa menghasilkan Kualitas foto Beresolusi 50MP Nah ini kamera depannya 8MP Sudah Oke Itu aja Untuk AIDA64 Dan saya langsung Ke DRM Info Dan dia sudah mendukung Oh sayang sekali Security levelnya Ini Widevine nya L3 Jadi kamu Ya Percinta nonton Netflix Dan sejenisnya Tidak bisa Menikmati Konten tersebut Ataupun menonton Video streaming film Pada kualitas HD Ya Sangsail banget Di harga 2,2 jutaan Padahal di harga Tersebut Ataupun di bawahnya Ada yang sudah Menggunakan Widevine L1 Buat saya sih Ini poin Kekurangan Ya Terus Apalagi Untuk kameranya Kita lihat Oke Ternyata Tidak ada Yang namanya Fitur Pro Sangat sayang banget Di harga 2,2 jutaan Juga Tidak diberikan Fitur Mode Pro Ya Buat saya sih Yang semang Portret-portret Moto-foto Walaupun di kondisi Cahaya minim Ini sangat Kesaingkan Banget sih ya Infinix Belum berani Memberikan Mode Pro Pada smartphone Mereka Di 2 jutaan Atau bisa saya bilang 2 jutaan Lebih Sedikit ya Oke Buat saya sih Lagi-lagi Ini Kekurangan Yang kedua Nah Untuk Hasil fotonya Seperti ini Oke Sebelum saya tutup Sedikit saya berikan pendapat saya Mengenai smartphone ini Infinix Hot 12 Pro Sebenarnya sih ya Di harga 2,1 jutaan Infinix Hot 12 Pro ini Membuat spesifikasi Terbilang Standar ya Karena Banyak kita temukan Pada smartphone Dari brand lain Nah Yang menjadi Pembeda Infinix Hot 12 Pro Dengan smartphone lain Di harga yang sama Ataupun sekelasnya Yaitu Pada RAM yang besar 8GB Dan internal storage Itu 128GB Jadi ini cocok banget Buat kamu yang benar-benar Budget pepet Ingin dapat RAM besar Dan internal storage Yang gede Buat saya sih Infinix Hot 12 Pro Layak kok Menjadi pilihan Untuk dibeli Mengenai performanya Uni SoC Uni SoC Tiger 616 Ini ya Belum bisa saya Banyak Ulas ya Tapi kalau Sebagai info juga Di Timovin Ini Mendapatkan skornya Itu 230.000 Enggak segitu sih Cukup lah ya Untuk menjalankan Game-game Seperti Mobile Legends Saya yakin juga sih PES 2000 EFootball ya Sekarang gantinya 2023 2023 Saya yakin sih Itu Apa namanya Bisa dimainkan Pada pengaturan grafik Bawaan Ataupun standar saja Dan Smartphone ini Akan saya gunakan Dalam beberapa minggu Lalu akan saya bahas Di video reviewnya Buat kamu yang Ingin menonton video reviewnya Dan Gak mau ketinggalan Ayo dong Subscribe channel ini Lalu Aktifkan juga Bail notifikasinya Itu juga sebagai Bentuk dukungan kalian Terhadap channel ini Buat semua yang menonton Like ya Jika kalian suka Video ini Itu aja deh Yang bisa saya bagikan Di video ini Terima kasih banyak Sudah menonton Dan Mohon maaf Bila ada kekurangan Di video ini Sampai ketemu Di video saya selanjutnya Akhir kata Saya pamit Bye Bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!